Hai Sobat Jakpus, kali ini Timkom Infotik Jakarta Pusat akan menelusuri sebuah tempat yang lokasinya persis banget nih di depan kantor wali kota Jakarta Pusat Ada yang bisa tembak? Museum Prasasti, udah pada tau belum sih Taman Prasasti itu apa? Museum Taman Prasasti awalnya merupakan pindahan dari pemakaman yang terdapat di kawasan Jakarta Kota dan pemakaman di samping gereja Portugis Binekerk di jalan Pangeran Jayakarta Karena tempat pemakaman di kota tua tidak dapat menampung banyaknya warga yang meninggal, maka pemakaman dipindahkan ke Tanah Abang pada 1795 Museum Prasasti ini pada awalnya adalah tempat pemakaman umum bagi orang-orang asing yang berdomisili di Batavia Kemudian pemakaman ini diresmikan oleh pemerintahan Belanda atau VOC pada tahun 1795 Ada beberapa tempat pemakaman umum bagi orang-orang asing yang berdomisili di Batavia Ada beberapa koleksi unggulan Di antaranya adalah Prasasti Nissan Sohokji Ada pula patung Cry Lady yang merupakan kesedihan seorang istri karena ditinggal oleh sang suami Setelah itu ada Dr. H. Everall yang merupakan salah satu pendiri ilmu kedokteran di Universitas Indonesia Dan ada Olivia Meremner Raffles yang merupakan istri dari Gubernur Jenderal Inggris dan pendiri Singapura Sir Thomas Stanford Raffles Museum Taman Prasasti memberikan stigma bahwa lokasi tersebut terkesan horor Namun perlu diketahui, kawasan Taman Makam ini ternyata menjadi salah satu tempat edukasi sejarah yang cukup penting di kota Jakarta Peninggalan Prasasti dan Nissan Makam yang ada dapat menguak sejarah kota Batavia Saat memasuki Prasasti ini, kita dapat merasakan apa yang pernah terjadi ratusan tahun yang lalu Di sini kamu juga bisa mengabadikan momen karena suasananya seperti berada di Eropa Masa Lampau Ya silakan Bapak Ibu serta khususnya kaum milenial Mari kita berkunjung ke Museum Prasasti untuk mengetahui sejarah orang-orang Belanda dahulu Kita buka di hari Selasa sampai dengan hari Minggu Termasuk hari Libur Nasional kita buka Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Nah, buat kamu yang pengen rasain pengalaman berwisata ke Makam tertua di Arabatavia Bisa langsung aja datang ke sini ya Dari jam 8 pagi sampai 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 jam 8 pagi Terima kasih.